Para kontraktor sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat kini tengah menyelesaikan pekerjaan pelapisan ulang aspal lintasan sirkuit Mandalika. Pekerjaan pengasparan ulang kini dikebut agar rampung sesuai target pada pekan depan. Para kontraktor memastikan proses penggantian aspal lapisan atau resurfacing diupayakan secepat mungkin agar selesai sesuai target pada pekan depan. Saat ini penggantian aspal sirkuit difokuskan dari aspal jenis stone mastic, aspal atau SMA ke aspal jenis S. Pengaspalan ulang sirkuit Mandalika menyasar jalur sepanjang 1,6032 meter, persisnya dari tikungan ke-17 hingga tikungan ke-5. Pengaspalan ulang dilakukan setelah para pebalam MotoGP mengeluhkan kondisi permukaan sirkuit yang berkerikil. Terima kasih telah menonton!